Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tips tentang gimana calennya agar buku yang kita punya gak cepat keriting bagian covernya kita harus siapkan slot tip dan terus aja gunting check it out oke guys langsung aja kita bentangkan kita buka slot tipnya tempelkan setengah bagian slot tip ke kertas di cover buku kita itu setengah lagi nanti akan dilipat ke dalam nah ujung atas dan ujung bawahnya itu dikasih lebih sekitar setengah senti ya jangan lupa untuk menempelkan secara rapi slot tip tersebut ke kertas cover bukunya oke setelah digunting dari slot tipnya kita rapikan untuk bagian melipat kelebihan slot tip itu caranya digunting miring diagonal kenapa? biar nanti lipatan ke dalam bagian covernya itu rapi ya gak apa ya gak keriting ya pokoknya intinya gitu lah biar rapi gimana caranya supaya slot tip yang kita tempelkan ini gak merusak buku tapi malah melindungi buku itu ya selain bagian bawahnya kita gunting juga diagonal bagian atas yang kelebihan slot tip tadi ya mirapa ya sama biar bisa dilipat ke dalam dengan rapi gitu guys gampang kan setelah itu jangan lupa kita rapikan sedikit ya nah beranjak ke bagian atasnya kurang lebih sama tapi bedanya ini kita tempelkan slot tipnya panjang dari depan hingga ke bagian punggung buku kemudian ke bagian belakang cover buku ya terus kita putar dengan hati-hati supaya gak keriting ya jadi kadang-kadang nih kalau slot tipnya terlalu tipis susah ya ngebundle tapi kalau terlalu tebal juga agak susah jadi pilih yang sedang-sedang aja ya oke setelah ditempelkan kemudian kita kasih lebih setengah senti buat apa ya tadi buat dilipat lagi ke dalam nah jangan lupa untuk potong secara diagonal untuk menekuk sisa slot tip ke bagian dalam kertas cover hati-hati disini ngeguntingnya jangan sampai kena gunting cover buku kita malah ya malah rusak nanti ya nah jika sudah jangan lupa untuk menggunting kira-kira satu senti dari tepi punggung buku seperti ini agar apa agar nanti itu kayak gak ketarik gitu ya jadi gak semua bagian atas ini dilipat ke dalam karena kalau bagian punggungnya kan gak mungkin bisa dilipat ke dalam ya ada blok lem nah bagian disini aja satu senti ke luar itu kita potong hati-hati untuk memotongnya nanti kita potongan ini fungsinya untuk ditekuk ke dalam oke jangan lupa untuk merapikan tempelan slot tipnya setelah beres yang bagian depan kita lakukan hal yang sama untuk bagian belakangnya sekali lagi saya ingatkan hati-hati untuk merapikan kelebihan dari slot tip ini nah guys kalau udah selesai tinggal ditekuk ke dalam dirapikan sama seperti tadi yang bagian depan dan bagian slot tip yang tidak bisa dilipat itu kita gunting dengan rapih oke sekarang kita ke bagian belakangnya sama kayak bagian depan tadi kita buat memanjang melintang ya dari atas ke bawah slot tip kemudian kita rapikan dan setelah itu kita kasih kelebihan slot tip sekitar setengah senti dan kemudian kita gunting diagonal ya agar bisa ditekuk slot tipnya ke dalam cover buku ini nah sama dengan bagian yang bawahnya kita bagian atasnya juga kita lakukan ya hal yang sama tentu saja jangan lupa untuk merapikannya biar enak gitu ya kelihatannya oke lanjut sekarang untuk memberi slot tip di bagian bawah dari belakang ke depan sama seperti yang tadi ya yang di depan bagian atas kita buat slot tipnya menempel dari belakang ke depan lalu kita kasih kelebihan sekitar setengah senti untuk dilipat ya hati-hati jangan sampai menggunting cover bukunya kalau sudah sering biasanya sih bisa melakukannya dengan cepat ya oke sama seperti yang tadi dipotong diagonal untuk menekuk slot tipnya ya masih kita buat supaya lebih rapi ya hati-hati banget untuk menggunting kadang-kadang ya agar ribet slot tipnya itu nempel-nempel gitu ya nah seperti tadi kurang lebih sekitar satu kurang dari satu lah ya itu kita gunting karena bagian punggungnya gak bisa dilipat hati-hati ngeguntingnya disini cukup penegangkan sebenarnya juga di bagian depannya oke setelah itu kita lipat dengan rapi belum kepotong ternyata nih kita lipat dengan rapi dan bagian yang tidak bisa dilipat digunting dan dirapikan ya oke guys udah meres semuanya dan udah rapi jangan lupa untuk menjaga ya buku kita jangan sampai keriting kayak gini nih kalau udah keriting ini kadang-kadang kesel ya aduh kenapa dulu gak langsung di slot tip aja nih pinggir-pinggirnya ya oke sampai disini aja video kali ini sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa